Intro Assalamualaikum sahabat budiul Tabi pun Gimana puasa kalian hari ini? Gak kerasa ya? Kita sudah berada di minggu kedua pada bulan ramadhan ini Artinya sebentar lagi kita mulai bersiap nih Untuk menyambut hari raya idul fitri Intro 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 Sahabat budiul, makanan apa sih yang paling kalian rindukan saat hari raya? Tentunya banyak sekali ya Hidangan-hidangan favorit yang kita rindukan Yang biasanya selalu hadir menemani kemeriahan hari raya yang istimewa Di video kali ini Budiul Channel akan membahas tentang sejian khas Lampung Yang selalu menjadi hidangan istimewa saat hari raya Yaitu Sekuba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yusi Trianti dari KWT Rezeki Mentes Desa Surya Mataram, Kecamatan Marga 3, Lampung Timur Di sini saya akan mempromosikan atau membagikan tips-tips cara-cara membuat makanan sekubal Nah kami di KWT kami ini mempunyai produk-produk yaitu pembuatan keripik pisang, pembuatan keripik tempe, pembuatan getuk Kemudian yang terakhir ini Alhamdulillah ini yang menjadi produk andalan di KWT kami Yaitu sekubal Meskipun kita bisa saja mendapati sekubal di hari-hari biasa Tapi masyarakat Lampung selalu menyediakan hidangan ini pada hari istimewa seperti bulan Ramadan Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha Ataupun pada setiap perayaan pesta adat Sekubal adalah penganan yang berbahan dasar ketan dan santan kelapa Bila dilihat sekilas sekubal ini mirip dengan lontong yang dibungkus dengan daun Atau mirip dengan lemang yang berasal dari Sumatera Barat Namun ternyata keduanya punya cara yang berbeda dalam proses pembuatan dan cara memasaknya Untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan dan cara memasak sekubal Tonton terus video ini ya Sekubal ini pembuatannya tidak terlalu sulit Terutama bahan-bahannya itu ada di tempat kita sekeliling kita Ya itu yang pertama ini bahannya itu adalah ketan kemudian kelapa Untuk cocolan sekubal ini bisa bervariasi ya Terutama itu kalau di hari raya itu rendang Tapi di KWT kami ini yang menjadi andalannya yaitu sambal nanas jeruan Untuk sambal juga sambal nanasnya ini yaitu bahan-bahannya tidak sulit Ada menggunakan rempah-rempah yang ada seperti cabai, bawang putih, bawang merah Kemudian ada kita tambahkan lagi nanas Bisa juga kalau memang kita inginkan kita bisa juga menambahkan jeruan ayam Kemudian untuk proses pembuatan sekubal juga tidak terlalu rumit atau sulit Yang pertama itu kalau untuk 1 kg ketan itu biasanya kami menggunakan 2 butir kelapa Yang pertama ini ketannya kita rendam dulu sampai 3 jam Kemudian setelah direndam ketannya kita kukus Kita kukus kelapanya Kemudian setelah kita kukus itu kita beri santan kental ketannya itu Setelah diberikan santan kental baru kita cetak menggunakan cetakan dari bambu Untuk cetakan itu kita bisa selera ya Selera mau dia tebal atau dia pendek itu selera kita masing-masing Kemudian kalau sekubalnya sudah kita buat seperti ini Kita cetak seperti ini Kita gulung menggunakan daun pisang Dalam satu gulungan ini ada 6 sekubal yang sudah cetak seperti ini Setelah digulung kita gulung kita tekuk atasnya dan bawah Kita gulung menggunakan tali rapia Jadi tali rapia harus kencang karena kalau dia tidak kencang nanti direbus Dia bisa daun pisangnya bisa terbuka dan ketannya ini bisa keluar Kemudian setelah jadi gulungan seperti ini kita rebus sekitar 3 atau 4 jam Untuk bahan-bahan sambalnya ini cocolan sambal ini Ini tadi cabai bawang putih bawang merah Ini kita giling kemudian nanasnya kita iris kecil-kecil Dan ditambahkan jeruan ini Jadilah seperti ini ya Pak Ini enak sekali nih Pak kalau dicocol sama sekubal ini Ini jodohnya Tapi biasanya jodohnya itu kalau memang sehari-hari di hari raya itu cocolannya itu biasanya rendang Ini karena untuk hari makanan kita biasa disini untuk sehari-hari ya ini cocolannya sambal nanas Wah perpaduan rasa sekubal yang gurih dengan rendang yang nikmat itu sangat lahas Atau bisa juga sekubal dihidangkan dengan tapai ketan Dipadukan seperti ini rasanya sangatlah nikmat sebagai hidangan penutup Untuk teman-teman yang ingin memesan produk sekubal dari KWT kami Silahkan hubungi kontak person ke nomor 0823 723 78623 Teman-teman itu tadi informasi dari Mbak Yusi Punya banyak info tentang sekubal makanan khas Lampung Yang belum pernah tahu dari daerah-daerah mana Teman-teman saya yang ada di luar Lampung Kita coba Proses atau resepnya sudah dikasih tahu Mbak Yusi Kita coba terus Ini bagian dari sebuah UMKM Yang ada di Kecamatan Marga 3 Tonton terus di video ini di Budiul Channel Sampai jumpa di UMKM berikutnya UMKM tumbuh, Indonesia tambuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian sahabat Budiul Pembahasan kita kali ini tentang sekubal Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.